Pedang pembunuh naga jilip 14. Dengan gagalnya serangan perempuan tua itu, membuatnya semakin gemas. Kembali ia memperdengarkan suara tertawa dingin. Lima jari tangan kanannya dipentang untuk menyambar lagi, sedang tangan kirinya digunakan untuk membacok dua tangan dua rupa gerak tipu serangan masing-masing mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat. Perempuan berkerudung itu tidak berani melawan dengan gerak tipu semula. Dengan kecepatan bagaikan kilat ia melompat mundur delapan kaki. Hek Bwee Hyang terus membayangi. Kedua tangannya melakukan serangan dengan gerak tipu berlainan. Perempuan berkerudung itu gerakan pedangnya perlawanan dengan gerak tipu yang sangat aneh sehingga untuk kedua kalinya Hek Bwee Hyang tarik kembali serangannya. Hek Bwee Hyang sudah tidak sabar lagi, segera lompat dan berdiri di tengah-tengah dua orang itu kemudian berkata kepada Hek Bwee Hyang. Ijinkanlah Bwee Hyang membereskan perselisihan dengan nona ini. Dengan para sangat murkah Hek Bwee Hyang berkata, kau mundur, di sini tidak ada urusanmu. Dengan wajah dingin Hek Bwee Hyang berkata, Bwee Hyang Bwee Hyang sudah berjanji dengan nona ini apabila berjumpa lagi harus membereskan perselisihan di antara kami. Di sini akulah yang berhak. Hek Bwee Hyang yang beradat tinggi hati tidak sanggup menerima perlakuan demikian. Tetapi karena harus memandang muka Tonghang Huibun, ia terpaksa menahan sabar dan menelan hinaan itu. Dengan nada suara dingin ia berkata, Bukan maksud Bwee Hyang Bwee Hyang Bwee Hyang Bwee Hyang Bwee Hyang. Jikalau Bwee Hyang 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 Bwee Lalu bergerak ke arah Huy Kiam untuk melakukan serangan sebagai gertakan. Namun ternyata kekuatannya sangat hebat. Huy Kiam tidak menduga perempuan itu benar-benar akan turun tangan, maka seketika itu terdorong mundur sampai tujuh-delapan langkah. Sementara itu perempuan berkerudung itu menyaksikan kejadian tersebut dengan sikap dingin dan tidak berkata apa-apa. Metoh Huy Kiam menjadi merah. Dengan suara gemetar ia berkata, Ciampo jangan paksa boampo bertindak. Wajah orang tua yang berkeriputan itu nampak berkerenyit, lalu berkata dengan nada suara dingin. Kau jangan berlaku sombong dan tak pandang mata orang lain karena dirimu disayang. Huy Kiam yang mendengar perkataan itu sangat gelusar sehingga sekujur badannya gemetar. Perkataan itu sangat menusuk hatinya, juga merupakan suatu hinaan yang terbesar selama hidupnya. Maka ia segera maju dua langkah untuk menghadapi hak Bwe Huyang. Dengan wajah dingin dan metoh beringas ia berkata, Apakah Ciampo tidak ada maksud untuk menghina aku? Hak Bwe Huyang agaknya digetarkan oleh sikap pemuda itu. Dengan tanpa sadar mundur, baru berkata, Kalau iam awa apa? Aku tidak suka dihina mentah-mentah kau berani berbuat apa terhadap diriku minta keadilan. Hahaha, keadilan. Dengan kira bagaimana ucapan perempuan tua itu penuh ejekan dan hinaan. Bagi orang gagah boleh dibunuh tetapi tidak sedih dihina. Kau seharusnya mengetahui bagaimana caranya kau memberi keadilan. Hak Bwe Huyang dengan mata melotot dan rambut berdiri berkata dengan suara dingin. Apakah kau hendak bertindak terhadap diriku? Begitulah maksudku. Kau tentu tahu bahwa golok dan pedang itu tiada matanya, tangan dan kaki tidak kenal kasihan. Apabila aku tidak sanggup melawan, itu berarti kepandaianku belum cukup. Sekalipun mati juga tidak akan menyesalkan orang lain. Ah, ah, mendengar kata-katamu itu, kau agaknya ingin bertempur mati-matian denganku. Anggaplah begitu. Kau pikir lagi masak-masak sudah aku pikirkan. Aku hanya mengkhawatirkan tidak sanggup menjelaskan urusan ini pada Huy Bun. Disebutnya nama itu hati Huy Kiam berjekat, akan tetapi bagaimana ia harus menelan mentah-mentah hinaan itu. Maka ia lalu berkata dengan nada suara dingin. Tidak perlu kau pikirkan itu. Hek Bwe Hiang kewalahan berkata. Akhirnya ia berkata dengan suara keras. Baiklah. Kau boleh mulai. Suasana menjadi tegang, semua pahlawan perempuan yang berdiri di situ nampak ketakutan. Tetapi karena mengingat kedudukan masing-masing, tiada satupun yang berani membuka mulut. Perempuan berkerudung itu mundur beberapa langkah. Ia ingin menyaksikan pertempuran itu. Huy Kiam dengan matah, tidak berkedip menatap wajah perempuan tua itu, lalu berkata dengan nada suara dingin. Harap keluarkan pedangmu. Dengan suara sombong Hek Bwe Hiang berkata padanya, Terhadap kau barangkali tidak perlu aku menggunakan pedang. Huy Kiam lalu berkata sambil tertawa dingin. Dengan tangan kosong kebukan lawanku. Perkataan itu jika ditelik keadaan Huy Kiam pada saat itu, sedikit pun tidak dilebih-lebihkan. Sejak ia berhasil mempelajari ilmu silap dalam kitab Tianji Pokip bagian lanjutannya, sekalipun belum berhasil memahami seluruhnya, tetapi juga sudah mengerti delapan bagian kepandayan. Kalau dibandingkan dengan sepuluh hari berselang, sudah mengunjukkan suatu perbedaan antara bumi dan langit. Hek Bwe Hiang dengan matah berputaran berkata, Tunggu setelah aku membereskan budak gila itu, nanti bicarakan lagi. Tetapi dijawab oleh Huy Kiam dengan ucapan singkat dan dingin, tidak bisa. Hek Bwe Hiang segera naik pitam. Ia berkata dengan suara bengis. Jika bukan lantaran Huy Bun, niscaya sejak tadi aku telah membunuhmu. Kau sebetulnya tidak tahu diri. Huy Kiam hanya mengeluarkan suara dari hidung sebagai jawaban. Betapapun juga, Huy Kiam di tempat itu kedudukannya merupakan seorang tamu yang terhormat. Hek Bwe Hiang meski dihormat oleh Tong Hang Huy Bun, Tapi ia hanya merupakan pelayan terdekat dari ibunya, biar bagaimana perbedaan kedudukan itu masih ada. Maka meskipun saat itu ia sudah marah sekali tapi masih memikirkan akibatnya. Ia terpaksa kendalikan perasaan dan berkata dengan sabar. Kita hanya menggunakan batas tiga jurus saja. Kau boleh mengeluarkan serangan sesukamu. Kalau dalam tiga jurus tak sanggup menjatuhkan diriku, kau harus balik ke rumah. Bagi Huy Kiam sebetulnya juga karena merasa terhina, Tiada maksud untuk melakukan pertempuran mati-matian, Lalu menjawab sambil menganggukan kepala. Boleh. Nah, keluarkanlah seranganmu. Huy Kiam tahu sebelum berhasil memahami seluruh kepandayan dalam kitab Tianji Pokkip dalam hal serangan tangan kosong dan jari tangan, Tidak akan menjatuhkan perempuan tua itu. Apa yang dapat diandalkan hanya tiga jurus ilmu pedangnya. Karena orang tua itu sudah mengatakan tidak akan menggunakan pedang, Sudah tentu merasa tidak perlu menelat perbuatan perempuan tua itu. Maka ia segera menggerakkan pedang di tangannya seraya berkata. Jurus pertama. Pedang segera meluncur hanya terlihat berkelebatnya sinar pedang dengan gerak tipunya yang aneh luar biasa, Menggulung diri Hek Bwee Hyang. Melihat serangan demikian, wajah nenek tua itu berubah. Ia lalu memutar tubuhnya untuk menyingkir tetapi tidak balas menyerang. Hui Kiam tidak berhasil dengan gerakannya yang pertama, Lalu disusul dengan gerak tipunya yang kedua, Bintang-bintang bertebaran di langit. Sambutlah serangan kedua demikian ia berkata, Ujung pedang seolah-olah mengeluarkan api bagaikan bintang bertebaran, Meliputi tempat sejarak dua tombak persegi. Semua orang yang ada di situ, Terhitung orang-orang kuat kelas satu, Tetapi tidak urung juga dibuat kagum oleh gerak tipu luar biasa itu. Dengan seluruh kekuatan tenaga dan kepandayanya, Hek Bwee Hyang mengeluarkan delapan kali serangan tangan kosong, Baru terhindar dari serangan yang aneh itu, Tetapi sudah terkejut dan terheran-heran sedemikian rupa, Sehingga napasnya memburu. Sambil menggertak gigih Hui Kiam berkata, Masih tinggal satu jurus. Juyus ini merupakan jurus yang menentukan. Kalau ia tidak menang, Itu berarti tidak mampu mencuci kehinaannya tadi, Dan perselesaiannya dengan perempuan berkerudung itu juga jangan harap bisa dibereskan. Hek Bwee Hyang benar-benar dikejutkan oleh kepandayan anak muda itu. Ia belum pernah melihat kepandayan sebenarnya Hui Kiam, Akan tetapi pada sepuluh hari sebelumnya ia dipancing dan dikepung oleh K.O. Honsan, Malaikat Langit dan Bumi serta sepuluh lebih orang-orang kuat perserikatan Bulan Emas, Telah terluka parah hampir binasa. Dari sini dapat ditarik kesimpulan ia seharusnya tidak mempunyai kekuatan dan kepandayan sedemikian tinggi. Tapi ditilik keadaannya pada sekarang ini kira bagaimana K.O. Honsan sanggup melawan? Ini benar-benar merupakan suatu hal yang tidak habisri mengerti. Curiga tinggal curiga, fakta tidak mengijankan ia banyak pikir lagi, Ia kini harus menghadapi serangan yang ketiga. Mungkin serangan yang terakhir ini akan merupakan serangan yang terlalu hebat. Demi keselamatan jiwanya ia sekarang tidak berani berlaku sombong lagi, Maka lalu berkata kepada orang-orangnya, Berikan aku pedang. Seorang pahlawan perempuan segera maju memberikan pedang kepadanya. Suasana makin tegang, hampir setiap orang tidak bisa bernafas. Kecuali perempuan berbaju hijau berkerudung itu, Yang perubahan sikapnya tidak dapat dilihat orang, Semua pahlawan perempuan yang ada di situ, Setiap orang nampak pucat perasaannya pun, Badannya gemetar. Hui kiam diam-diam sudah menghapalkan hafalan gerak tipu ketiga, Ialah tiang menjulang tinggi ke langit, Kemudian berkata, Aku hendak turun tangan M. Di bawah pandangan banyak mata orang, Pedang Hui kiam nampak bergerak. Sedikit pun tidak tampak kehebatannya. Pedang itu perlahan membuat satu lingkaran. Wajah Hekwe yang berubah pucat. Gerak tipu ilmu pedang yang nampaknya sangat sederhana ini, Ternyata ia sudah tidak sanggup memecahkan sehingga seketika itu pikirannya bingung. Tetapi itu sudah tidak ada gunanya. Ia terpaksa menggerakkan tangannya. Pedang di tangannya dengan mengeluarkan hembusan angin sangat hebat, Meluncur keluar. Pedang di tangan Hui kiam ketika nampak pedang lawannya sudah bergerak, Tiba-tiba dari gerak lambat berubah menjadi cepat. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Ara-a-a-a-a. Di antara suara seruan, Tercampur suara seruan tertahan dan suara jatuhnya barang logam. Pedang Hekwe yang sudah terlempar sejauh satu tombak lebih, Badannya terdapat tiga luka, Sedang ujung pedang Hui kiam sudah mengancam tenggorokan perempuan itu. Siapapun mengerti, apabila Hui kiam menghendaki jiwa perempuan tua itu, Niscaiya siang-siang perempuan tua itu sudah menggeletak di tanah. Dengan gerak lambat-lambat Hui kiam menarik kembali pedangnya seraya berkata, Dengan memandang muka nona tonghang aku tidak akan berbuat keterlaluan. Wajah Hekwe yang sudah jelek, nampak semakin jelek. Ia berdiri dengan mulut ternganga, Sepatah kata pun tidak bisa keluar dari mulutnya. Hui kiam berdiam sejenak, Lalu berkata, Di sini adalah kau yang menjadi tuan rumah. Kalau di tempat lain, Aku barangkali dapat berlaku menurut sesukaku. Sehabis berkata, Ia lalu berkata kepada perempuan berkerudung, Nona, mari kita bicara di luar. Baik, perempuan itu menyahut, Lalu lompat melesat keluar lembah. Hui kiam juga segera bergerak untuk menyusul. Seorang pahlawan perempuan coba mencegah seraya berkata, Harap siaoh hiap jangan berlalu dari sini. Aku bisa balik lagi jawab Hui kiam dingin. Ia bergerak lagi, Dengan cepat menyusul perempuan berkerudung. Jalan ke dalam lembah itu sangat panjang, Tetapi datar. Ketika tiba di mulut lembah, Perempuan berkerudung itu berpaling. Sejenak, Kemudian mengulapkan tangannya Dan meluncur ke arah sebuah puncak gunung sebelah kanan. Sebentar kemudian, Dua orang itu sudah berada di puncak gunung, Berdiri berhadapan. Hui kiam yang membuka suara lebih dulu. Apakah Nona masih ingat perjanjian kita tempoh hari ingat? Bagaimana kalau kita bereskan di tempai ini sudah tidak perlu lagi? Mengapa? Aku sudah tidak sanggup melawan kau, Maka aku menyerah kalah. Pernyataan itu sesungguhnya di luar dugaan Hui kiam. Perempuan itu rela mengaku kalah, Sudah tentu ia tidak dapat memaksa lawannya bertindak. Setelah berpikir sejenak, Lalu berkata sambil menganggukan kepala. Tidak bertanding boleh, Tetapi sepotong uang logam yang Nona ambil dari tanganku, Harap Nona serahkan kembali benda itu. Perempuan itu nampak terkejut, Ia berkata, Uang logam itu kau ambil dari tangan wanita tanpa sukma, Itu memang benar. Benda itu toh bukan kepunyaanmu, Rasanya tidak ada perlunya kau ambil kembali. Bagaimana Nona tahu kalau tidak ada perlunya aku ambil kembali? Bagi kau tidak ada harganya sama sekali, Apakah buat Nona ada gunanya? Mungkin. Jawaban itu menggerakkan hati Hui kiam, Sebab sepotong uang logam itu adalah peninggalan perguruannya, Dan merupakan barang kepercayaan perguruannya. Kini perempuan itu menyatakan ada gunanya bagi dirinya, Ini benar-benar merupakan suatu hal yang sangat menarik. Perasaan heran timbul dalam hatinya, Maka ia lalu bertanya, Apa fadahnya sepotong uang logam ini bagi Nona? Perempuan itu tidak menjawab dengan langsung, Sebaliknya balas menanya, Kau sendiri dengan kokoh ingin mengambil kembali, Apapula sebabnya? Sebab inilah barang yang aku dapatkan Apakah jawabanmu ini tidak terlalu dibikin-bikin Aku tidak merasa demikian. Bagaimana andai kata kepandaianmu saat ini Masih belum merupakan tandinganku. Satu hari kelak, Aku pasti hendak mengambilnya kembali perbuatanmu itu Karena merasa tertarik oleh keandahan ataukah? Lantaran ingin menang saja semua bukan? Kalau begitu karena apa? Sama dengan Nona, Benda itu mungkin ada gunanya bagiku, Apakah kau sudah bertekad hendak mendapatkan itu tentu? Penggali makam, Dahulu aku telah berlaku salah terhadapmu. Di sini aku minta maaf kepadamu. Sepotong uang logam ini hitung-hitung kau hadiahkan kepadaku, Bagaimana? Maaf, tidak bisa. Kalau begitu harap kau terangkan Apa sebabnya benda itu berguna bagi dirimu? Hui Kiam berpikir bolak-balik. Akhirnya ia mengambil keputusan bahwa sekarang sudah waktunya baginya membuka rahasia riwayatnya. Mungkin dengan demikian dapat memancing pula orang-orang dahulu menjadi musuh-musuh perguruannya. Pelajaran bagian lanjutan dalam kitab Tianji Pokhip, Ia sendiri sudah ingat dengan baik, Hanya masih kurang pelajaran ilmu jari tangan, Tangan kosong dan gerak kaki, Yang masih belum mahir benar. Tetapi itu hanya soal waktu saja, Jikalau dipelajari dengan tekun, Tidaklah sukar untuk memahirkannya. Karena berpikir demikian, Maka ia lalu berkata, Sebab aku sendiri justru mempunyai sepotong yang lainnya. Perempuan berkerudung itu agaknya terkejut. Dia mundur sampai tiga-empat langkah, Baru berkata dengan sikap terheran-heran. Apa? Kau, Mempunyai sepotong dari belahan uang logam ini? Sedikit pun tidak salah. Boleh kau beritahukan asal-usulnya? Benda itu adalah peninggalan suhu waktu hendak menutup mata. Oh perempuan itu mundur lagi satu langkah. Ia mengawasi Hwi Kiam dengan sinar matu, Tajam kemudian berkata dengan suara gemetar. Awakah suhumu itu adalah Chotea Santian Koat? Kali ini gilirannya Hwi Kiam yang terperanjat. Ia sungguh tak menyangka bahwa wanita itu dapat menyebut nama suhunya. Namun ia masih coba berlaku tenang kemudian bertanya. Bagaimana nona bisa tahu kalau begitu kau sudah mengaku? Aku tidak menyangkal. Apakah sepotong uang logam ini sebagai barang tanda kepercayaan? Ya. Suhumu meninggalkan pesan apa? Hati Hwi Kiam bergerak. Timbulah dugaannya, Mungkinkah dia ini merupakan orang yang sedang dicari itu? Apakah sepotong uang logam ini semula adalah barang kepunyaan nona? Ya. Hwi Kiam maju dua langkah. Dengan perasaan bergetar ia berkata. Apakah nona adalah putri si supek HWTE Pui Untiong yang bernama Pui Cheng Un itu? Wanita itu terperanjat. Ia menjawab dengan suara gemetar. Ya. Perasaan gilirannya Hwi Kiam sungguh tidak dapat dilukiskan. Pantas hari itu dengan secara paksa ia minta uang logam itu. Dan hari ini dengan seorang diri ia datang ke tempat misterius ini untuk menuntut balas dendam bagi kematian wanita tanpa sukma. Suteh, kau. Aku bernama Hwi Kiam. Bagaimana kau tahu namaku? Aku sudah mengunjungi kuburan si supek. Di antara batu nisan terdapat namamu. Oh, kiranya begitu. Hwi Kiam merasa banyak kata-kata ingin diucapkannya tetapi ia tidak tahu bagaimana harus dimulai. Setelah hening cukup lama ia baru berkata. Suci, mari kita duduk omong-omong baiklah. Dua orang itulah lalu duduk di atas batu. Hwi Kiam lalu berkata. Menurut keterangan ibu angkat wanita tanpa sukma, ketika Suci dalam keadaan terluka parah telah menyerahkan sepotong uang logam itu kepada wanita tanpa sukma dan minta kepadanya supaya keadaan Suci itu dijelaskan padaku. Pulwi Cheng Un menarik napas dalam. Dengan suara pilu ia berkata. Bencana yang melanda dalam perguruan kita pada 10 tahun berselang, kau tentunya sudah tahu. Ya, sejak terjadinya bencana itu, ayah dan aku mengasingkan diri ke gunung Tai Bong San, setiap hari mengharap-harap kabarnya ngusus yok. Lima tahun berselang musuh lama perguruan kita, ialah jago pedang berkedok itu, telah berkunjung. Ia tetap menginginkan kitab Tianji Pokkip. Oleh karena senjata rahasia jarum melekat tulang yang mengenai ayah dahulu, membuat kepandaian dan kekuatan ayah lenyap separuh remia. Waktu musuh itu berkunjung, justru kekuatan dan kepandaian ayah musnah. Dalam waktu keadaan berbahaya demikian, jago pedang berkedok itu telah membawa pergi kitab Tianji Pokkip serta membinasakan ayah. Tanda petik. Hui Kiam berseru dengan suara keras. Sungguh buas penjahat itu. Ia nanti akan membayar hutangnya lebih besar atas perbuatannya itu. Aku juga diserang oleh musuh itu sehingga terluka parah dan pingsan. Mungkin musuh menganggap aku sudah mati, ia tidak bertindak lebih jauh lagi. Selanjutnya aku tahu bahwa lukaku sudah disembuhkan. Hanya karena urusan besar yang ayah telah pesan berwanti-wanti di masa hidupnya, aku berusaha keluar gunung dalam keadaan luka, dan berjumpa dengan wanita tanpa sukma. Aku menganggap keadaan diriku sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Barang kepercayaan itu aku berikan kepadanya. Tetapi bukanlah suci tertolong lagi. Lah, adalah suhuku si raja pembunuh yang telah menolong diriku. Suhu membawa aku ke suatu lembah di gunung Sinlegong. Dalam waktu tiga bulan aku baru sembuh. Urusan selanjutnya kau sudah tahu semuanya. Apakah suci pernah melihat orangnya jago pedang berkedok itu? Ya. Bagaimana macamnya? Ia mengenakan pakaian berwarna Layla dengan kain berwarna Layla pula untuk mengerudungi mukanya. Tanda petik. Hui Kiam melompat bangun bagaikan di sambar geledek. Ia lalu berseru dengan suara keras. Kalau begitu dia, orang berbaju Layla. Dengan suara gemetar Pui Cheng Un menanya, kau kenal kepadanya. Hati Hui Kiam sudah kalut, maka pertanyaan Pui Cheng Un tadi sama sekali tidak masuk dalam telinganya, otaknya sedang berpikir keras. Orang berbaju Layla itu sudah dipaksa terjun ke dalam jurang oleh Tong Hang Hui Bun, pasti sudah hancur lebur badan dan tulang-tulangnya. Kalau itu benar, apakah ini berarti habislah sudah permusuhan dalam perguruannya itu? Akan tetapi selagi pelayan perempuan Tong Hang Hui Bun, OEYU Hong, hendak membuka rahasianya, tiba-tiba telah binasa karena serangan senjata rahasia jarum melekat tulang. Apakah orang berbaju Layla itu belum mati? Ataukah kecuali orang berbaju Layla, masih ada orang lagi yang bisa menggunakan senjata jarum melekat tulang? Dan siapakah orangnya itu? Mengapa ia harus membunuh OEYU Hong untuk menutup rahasianya? Menurut keterangan Jin Ong, senjata itu ia cuma bikin 10 buah saja. Ia sendiri juga tidak mempunyai murid keturunan. Hanya dalam pertempuran waktu melawan 8 iblis dari negara Tiantek ia pernah menggunakan satu kali, tetapi hal itu telah terjadi pada beberapa puluh tahun berselang. Dari manakah orang berbaju Layla itu dapatkan senjata tersebut? Pui Cheng Un yang belum dijawab pertanyaannya lalu berkata pula, Sute, kau berkata bahwa jago pedang berkedok itu adalah orang berbaju Layla. Ya, kau kenal dengannya? Telah beberapa kali berjumpa, bahkan sudah pernah bertanding. Di mana orangnya sudah mati. Pui Cheng Un mendadak melompat bangun. Ia berkata dengan suara gemetar. Dia sudah mati. Mungkin juga masih belum. Mengapa? Hui Kia melalu menceritakan apa yang telah terjadi atas diri orang berbaju Layla itu. Ia hanya kesampingkan hubungannya dirinya sendiri dengan Cihang Huibun. Sambil menggertak gigi Pui Cheng Un berkata, Aku hendak ke jurang di bawah puncak gunung batu itu untuk mencari tulang-tulangnya. Aku pergi bersama-sama dengan Suci supaya dapat membuktikan orang berbaju Layla itu benar sudah mati atau belum. Tanda petik. Sute, perempuan Si Tong Hang yang kau katakan tadi orang dari golongan mana? Tidak tahu. Ia mampu memaksa orang berbaju Layla terjun ke dalam jurang. Kepandaian perempuan itu di dalam rimba persilatan barangkali susah dicari tadingannya? Mungkin. Oh iya, dengan care bagaimana Suci bisa mencari tempat ini? Aku menguntit seorang pahlawan perempuan muda sehingga sampai ke sini. Pelayan wanita yang membinasakan wanita tanpa Sukma kini sudah binasa. Ia juga mati terkena serangan jarum melekat tulang. Apakah orang berbaju Layla itu benar-benar masih belum mati? Kemungkinannya sangat kecil sekali. Kalau begitu, bukankah sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan kembali bagian lanjutan kita pelajaran ilmu silat Tianji Pokkip? Hui Qiang berpikir, kemudian berkata, Kitab itu sudah aku dapatkan. Benarkah? Kau sudah berhasil mendapatkan kitab itu ya? Aku tidak mengerti. Kitab itu berada dalam kamar buku gedung besar dalam lembah itu. Dengan care bagaimana Suci bisa menjadi tetamu dengan gedung besar itu? Muka Hui Qiang merasa panas. Ia berkata, Penghuni gedung besar itu adalah perempuan yang memaksa orang berbaju Layla itu terjun ke dalam jurang, Tonghang Hui Bun. Tanda petik. Oh, ketika aku dikepung oleh sepuluh lebih orang-orang kuat dari persekutuan bulan emas telah terluka parah, kemudian ditolong dan dirawatnya. Apakah kau tidak tahu asal usulnya tidak tahu? Apakah ia tahu asal usul dirimu juga tidak tahu? Mari kita berangkat sekarang. Suci, mengapa kerudung di mukamu itu kau tidak buka? Pui Cheng Un bagaikan disengat lebah. Sebentar hatinya merasa pilu kemudian berkata, Aku tidak bisa. Hui Qiang merasa heran, Ia bertanya, Tidak bisa? Kenapa? Harap kau jangan menanyakan soal itu. Hui Qiang tidak berdaya. Apakah sebabnya tidak boleh bertanya? Apakah Suci itu mempunyai kesulitan yang tidak dapat diterangkan? Semula ia mengira bahwa kerudung itu digunakan untuk menutupi wajah aslinya, juga untuk menghindarkan matumati musuhnya, tetapi sekarang setelah mendengar jawaban itu, ternyata bukan. Kalau begitu lantaran apa? Ini benar-benar merupakan satu soal yang membingungkan. Ia mengharap supaya dapat mengetahui sebab-musababnya. Ini berarti bukan karena tertarik oleh perasaan herannya saja, melainkan satu perhatian yang sangat besar yang timbul dalam hati nuraninya sendiri, sebab di dalam dunia ini ia boleh dikata sudah tidak mempunyai sanat. Saudara lagi sedangkan Seng Suci itu, merupakan keturunan satu-satunya dalam perguruannya. Sejak ia menjelaskan asal-usulnya, dalam hati Hui Qiang lalu timbul semacam perasaan, seolah-olah berjumpa dengan saudaranya sendiri. Seorang yang sudah lama hidup sebatang kera, perasaan demikian lebih tajam, sebab dalam hatinya selalu mengharapkan oleh hiburan kekeluargaan yang harmonis. Oleh karenanya maka ia terus mendesak. Suci, walaupun antara kita merasa masih asing tetapi hubungan yang terjalin dalam perguruan kita dapat melenyapkan perasaan itu. Apakah kau menganggap perlu mengelabungi diriku? Apakah kau ingin tahu? Dalam hatiku memang ingin, tetapi aku tidak berani memaksa. Kalau benar memang ada kesulitan, sudah saja. Sute, kau lihatlah sendiri berkata Seng Suci, lalu menarik kerudung di mukanya. Astaga! Hui Qiang berseru, ia mundur dua langkah, wajahnya berubah seketika. Apa yang tampak di hadapan matanya, ternyata adalah sebuah paras muka yang amat buruk sekali, lima jalur bekas guratan kuku yang sudah menjadi matang biru bagaikan sarang laba-laba di atas mukanya, jelas sudah bahwa muka itu dirusak oleh kuku jari, satu-satunya bagian yang menampak masih utuh adalah bagian matanya dengan biji matanya yang jernih. Sute, Sute, bagaimana bertanya Pui Cheng Un, matanya berkaca-kaca. Suci, apakah artinya ini? Inilah aku sendiri yang rela dibuat demikian. Si Raja Pembunuh telah menolong diriku, kemudian mengambil aku sebagai muridnya. Tetapi menurut penuturan orang tua itu, apabila berjumpa dengan orang harus turun tangan. Apakah ia yang merusak parasmu? Siapa yang masuk perguruannya harus menerima penderitaan demikian? Ini benar-benar terlalu kejam dan tidak mempunyai peri kemanusiaan sama sekali. Orang tua itu telah melepas budi menolong jiwaku, kalau bukan dia, aku sudah lama mati di pinggir jalan. Kecuali itu, oleh karena memerlukan bekal untuk keperluanku menuntut balas aku harus mempunyai kepandayan yang lebih tinggi. Apa si supek, yang namanya termasuk salah satu orang kuat dalam daftar lima kaisar, kepandayannya yang diturunkan kepadamu masih di bawah kepandayan si Raja Pembunuh. Ayah sudah terkena serangan senjata jarum melekat tulang, ada beberapa macam kepandayan yang tidak dapat diturunkan kepadaku. Aku selalu menganggap bahwa perbuatan si Raja Pembunuh itu keawat kejam. Tanda petik, urusan yang sudah lalu tidak perlu dibicarakan lagi. Aku juga tidak membenci dia si orang tua. Apakah ia masih mempunyai murid lain? Tidak ada. Selama hidupnya ia tidak pernah menerima murid, juga belum pernah menolong orang. Terhadap aku, dapat dikata merupakan suatu terkecualian. Suci, Tuhan sesungguhnya tidak adil, nasibmu sebenarnya terlalu menyedihkan. Jangan kau sebut lagi. Hidupku semata metu karena ingin menuntut balas, apapun yang akan terjadi aku tak pikir lagi, apalagi baru cacat muka saja, sehabis berkata ia kenakan kembali kerudungnya, kemudian mengalihkan pembicaraan ke lain soal. Sute, barusan kau berkata sudah mendapatkan bagian lanjutan kitab pusaka Tianji Pokhip, tetapi baru berkata setengahnya. Bagaimanakah sebetulnya? Dalam metu huwi kiam masih terbayang muka buruk sucinya, ia tahu mesti di mulutnya seng suci itu tidak berkata, tetapi dalam hati pasti amat menderita. Suka akan kecantikan memang sudah menjadi sifatnya setiap manusia, baik laki-laki maupun wanita semuanya begitu, apalagi dalam usia remaja seperti sucinya itu. Ia sebelumnya ingin menghibur padanya, tapi ia tidak tahu bagaimana membuka mulut. Ketika ditanya demikian, ia berusaha menenangkan pikirannya, lama baru bisa berkata. Tong Hang Hui pun ada mempunyai hobi senang mengumpulkan kitab pelajaran ilmu silat. Dalam kamar bukunya, terdapat banyak sekali kitab demikian. Apakah kitab Tianji Pokhip itu juga terdapat di dalamnya ya? Dengan kera bagaimana ia mendapatkan kitab itu? Katanya kitab itu dihadiahkan oleh orang berbaju Laila itu. Ada hubungan apa ia dengan orang berbaju Laila itu? Tentang ini, katanya orang berbaju Laila itu menaruh hati kepada dirinya. Oh, sinar matanya tajam, berputaran di wajah Hui Kiam. Hui Kiam seolah-olah dibuka rahasia hatinya, maka wajahnya merah seketika. Hui Cheng Un bertanya pula. Supek yang kau maksudkan dapatkan tadi, sebenarnya dengan kera bagaimana? Aku sudah hapalkan dan ingat betul isinya. Aku sudah berhasil memahami sebahagiaan. Ilmu pedangmu telah mendapat kemajuan yang sangat menakjubkan, apakah itu ada hubungannya dengan ini? Ya. Kebetulan pelajaran dalam kitab Tianji Pokhip itu dari kepala sehingga bagian ekornya, satu sama lain ada hubungannya yang sangat erat. Jikalau kau tidak pelajari menurut turutannya, betapa cerdas otakmu, kau juga tidak berdaya untuk memahami satu jurus saja, maka kitab ini bagi orang lain, hanya merupakan suatu barang yang tidak ada harganya. Tentang ini aku sudah pernah mendengar dari ayahku. Sekarang aku ingin tahu, bagaimana kau bisa masuk dalam kamar rahasia orang dan mempelajari sesukamu. Tentang ini. Tanda petik. Dia tidak dapat melanjutkan, mukanya semakin merah. Pui Cheng Un adalah seorang wanita, sudah tentu mempunyai perasaan lebih halus dan lebih tajam. Ketika menyaksikan sikap Sutemya itu, lalu tertawa ringan kemudian berkata, Sutue, apakah Tong Hang Hwi Bun cantik? Maksud pertanyaan itu tentu dimengerti oleh Hwi Kiam, maka ia merasa semakin tidak enak. Namun demikian ia harus menjawab sambil tertawa. Ia cantik sekali berapa usianya? Nampaknya baru 20 tahun lebih. Walaupun mulutnya berkata demikian, tetapi dalam otaknya terbayang ucapan orang berbaju layla yang mengatakan, ia boleh menjadi ibumu. Oleh karena itu diam-diam ia bergidik. Apakah ia mempunyai ilmu awet muda? Atau karena memakan obat mujijat sehingga usianya nampak tetap muda? Akan tetapi biar bagaimana, cinta kasih dan perlakuannya yang lemah lembut, sudah mengikat rat-rat hatinya. Dengan tanpa sadar, matanya memancarkan sinar aneh. Maka ketika ia teringat oleh karena urusannya Pui Cheng Un sehingga ia harus bertempur dengan Hek Buwe Eh Yang, perbuatan itu dengan Tong Hang Hwi Bun, benar-benar merupakan suatu perbuatan yang agak keterlaluan. Nanti apabila berjumpa lagi, benar-benar sulit untuk memberi penjelasan. Tetapi karena perbuatan itu tadi telah membuka rahasia diri Pui Cheng Un, hal ini juga masih berharga. Dengan suara agak duka Pui Cheng Un berkata, Sutue, apakah kau cinta kepadanya? Hwi Kiam tidak menduga bahwa sucinya akan mengajukan pertanyaan demikian. Selembar mukanya seketika dirasakan panas, kemudian baru berkata dengan suara terputus-putus. Suci, aku, tidak menyangkal. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara orang tertawa dingin. Hwi Kiam dan Pui Cheng Un sama-sama terkejut, lalu memasang mata. Di tempat sejauh kira-kira tiga tombak tampak sesosok bayangan manusia berdiri bagaikan hantu. Orang itu ternyata adalah seorang tua yang usianya kira-kira sudah 70 tahun lebih. Rambut jenggot dan alisnya seluruhnya sudah putih, badannya mengenakan pakaian besar berwarna kuning, tangannya membawa sebuah tongkat bambu. Nampaknya bagaikan dewa baru turun dari kahyangan. Tetapi kedua matanya memancarkan sinar biru, sehingga sinar matuk itu dengan pakaian luarnya sangat tidak sesuai. Hwi Kiam setelah mengawasi orang tua itu sejenak lalu menegurnya dengan nada suara dingin. Cuan orang pandai dari mana? Orang tua bermata biru itu tidak memperdulikan pertanyaan Hwi Kiam, sebaliknya dengan sepasang matanya ia menatap diri Pui Cheng Un. Lama ia baru berkata dengan nada sangat dingin dan menakutkan. Apakah kau murid si raja pembunuh? Benar, bagaimana sebutan Tuan jawab Pui Cheng Un dengan tenang? Tidak perlu tanya. Antar aku menemui suhumu. Sudah beberapa puluh tahun suhu tak mau menemui orang luar. Tetapi ia tak boleh tidak harus menemuiku, bolehkah Tuan memberitahukan namamu kau belum pantas menanya. Hwi Kiam merasa tidak senang, apalagi setelah menyaksikan sikap sombong dan tidak pandang mati orang lain yang diperlihatkan oleh orang tua itu, hawa amarahnya meluap seketika. Sambil perdengarkan suara ketawa dingin ia berkata, Tuan, kau terlalu sombong. Mati orang tua itu dialihkan ke arah Wikiam, kemudian berkata dengan suaranya yang menyeramkan, Bocah, kau siapa penggali makam? Seorang yang tidak berarti juga berani bertingkah. Aku tak sempat berbicara denganmu. Kalau aku seorang yang tak berarti, apakah Tuan seorang yang berarti? Terhadap kasih bocah boleh dikata begitu. Hwi Kiam mendengarkan suara tertawa dingin kemudian baru berkata, Sungguh tak tahu malu. Barangkali Tuan masih tidak tahu apa arti perkataan itu. Sinar mati biru orang tua itu nampak semakin biru. Ia berkata dengan suara bengis. Kau jangan desak aku orang tua ini melakukan pembunuhan. Wajah Wikiam kembali seperti biasanya yang dingin rangkul. Ia berkata sombong. Anggaplah aku mendesakmu, habis kau marah. Orang tua itu menggeser kakinya. Tongkat di tangannya diketukan di tanah dua kali. Wajahnya nampak semakin bengis, berkata dengan suara semakin menyeramkan. Apakah kau mencari mampus? Pui Cheng Un segera maju dan berkata, Sute, ini adalah urusanku, biarlah aku sendiri yang membereskan. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada orang tua itu, ada urusan apakah sebetulnya Tuan ingin menemui suhu dengan sikap semakin galak. Orang tua mati biru itu berkata, Percuma aku beritahukan kepadamu. Bahwa saja aku menjumpainya. Kalau Tuan tidak mau memberitahukan nama dan maksud, maaf aku tidak sanggup. Tetapi kau tidak dapat berbuat menurut sesuka hatimu barangkali belum tentu. Apa kau ingin coba? Begitulah maksudku. Orang tua itu segera bergerak. Tongkat bambu di tangannya menotok Pui Cheng Un. Wanita itu segera memutar tangannya. Tapi belum mengeluarkan serangannya, tongkat orang tua itu mendadak. Berubah gerakannya, dari gerakan menotok dirubah menjadi gerakan membabat. Arah tujuannya di bagian tempat-tempat yang membahayakan. Dengan kepandainya Pui Cheng Un, ternyata masih belum sanggup menutup serangan itu. Terpaksa ia menarik kembali tangannya dan mundur ke belakang, sedang badannya hampir kena diserang. Hui Kiam terkejut, kepandain orang tua itu sesungguhnya sangat tinggi sekali. Orang tua itu memperdengarkan suara tertawanya yang aneh, kemudian berkata, Benar tidak kecewa kau menjadi murid si raja pembunuh. Sambut lagi seranganku ini. Tongkatnya bergerak untuk menyerang lagi. Serangannya kali ini nampak semakin hebat. Pui Cheng Un sedikit pun tidak mampu membalas, ia lompat mundur sejauh delapan kaki, lengan baju ia terdapat tiga lubang. Hui Kiam segera melompat maju, menggantikan tempat Pui Cheng Un, sambil lonjorkan pedangnya ia berkata dengan nada suara dingin. Aku yang rendah ingin menerima pelajaranmu. Dengan sikap memandang rendah orang tua itu memperdengarkan suara di hidung, kemudian gerakan tongkatnya menotok pada dada Hui Kiam. Hui Kiam menggerakkan tangannya, melancarkan serangan dengan menggunakan gerak tip punya jurus pertama yang dinamakan melempar pecut memutus saliran. Kedua senjata saling beradu, lalu mengeluarkan suara nyaring. Kedua pihak mundur dua langkah. Orang tua itu wajahnya berubah. Ia sungguh tidak menduga anak muda itu mempunyai kekuatan sedemikian hebat. Hui Kiam diam-diam juga mengagumi kekuatan lawannya. Kekuatan tenaga dalam yang menembus pedangnya luar biasa hebatnya, sehingga pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Orang tua Matu Biru itu berkata dengan keras, Bocah, kau murid siapa? Perasaan Gusar Hui Kiam masih belum lenyap, maka dijawabnya dengan nada meniru kesombongan orang tua tadi itu. Chuan masih belum pantas menanyakan guruku. Jawaban itu memang sangat sombong hingga wajah orang tua itu pucat seketika. Ia membentak dengan suara keras. Terlalu sombong. Lalu Ayun tongkatnya dengan kekuatan sangat hebat mengantam kepala Hui Kiam. Hui Kiam menggunakan jurus kedua dari ilmu silat yang dimuat dalam kitab Tianji Pokep untuk menyambut serangan tersebut dan sekaligus digunakan untuk balas menyerang. Kedua senjata itu saling beradu sampai sepuluh kali lebih. Aliran kekuatan tenaga dalam yang keluar dari tangan orang tua itu membawa pengaruh demikian hebat, sampai Hui Kiam mundur tiga langkah. Hui Kiam terkejut, sejak ia mendapat tambahan kekuatan tenaga yang disalurkan oleh Jin Ong, serta sudah memahami tiga jurus ilmu pedang dalam kitab Tianji Pokep, kepandainya sudah jauh lebih tinggi daripada waktu yang lalu, tetapi sungguh tidak diduga bahwa ia masih belum sanggup menghubungi kekuatan orang tua itu. Orang tua berbaju biru itu lalu berkata sambil tertawa. Bocah, benar-benar kau mempunyai kepandain yang lumayan. Pantas kau begitu sombong. Dengan mati merah Hui Kiam memperdengarkan suara di hidung, melancarkan serangannya yang paling hebat, tiang menjulang tinggi ke langit. Di antara berkelebatnya sinar pedang ternampak dirinya orang tua bermata biru itu lompat mundur lima kaki. Matanya birunya memancarkan sinar terheran-heran. Hui Kiam tergoncang, sebab serangan yang pernah membuat Hek Bweehi yang tidak berdaya itu, si orang tua mati biru ini ternyata masih bisa menyingkir dalam keadaan yang selamat. Nampaknya dalam pertempuran ini akan kurang menguntungkan baginya. Ia segera maju lagi, kembali menggunakan gerak tipunya yang itu juga, dilancarkan dengan seluruh kekuatan tenaganya. Orang tua bermata biru itu mundur lagi lima kaki, tetap tidak mendapat luka apa-apa. Dua kali serangan Hui Kiam tidak berhasil, agaknya merasa terkejut. Orang tua bermata biru itu setelah menyingkir dari serangan tersebut, kemudian putar tongkatnya demikian rupa untuk mengurung Hui Kiam. Hui Kiam masih tetap menggunakan gerak tipunya yang ketiga itu untuk melawan musuhnya. Di antara suara bentakan nyaring, bayangan tongkat lenyap seketika. Hampir serentak pada saat itu tangan kiri orang bermata biru itu diangkat, lima jari tangannya mengeluarkan hembusan angin ke arah Hui Kiam. Dalam pertempuran jarak dekat, betapapun gesit gerakan Hui Kiam, juga tidak keburu menyingkir, sehingga lima tempat jalan darahnya terkena serangan berbareng lah mundur sempoyongan hampir roboh di tanah. Bagi orang lain, lima bagian jalan darah terserang demikian, sekalipun tidak mati juga akan terluka parah. Tetapi karena pelajaran ilmu silat Hui Kiam sangat berbeda dengan yang lainnya, maka tidak sampai terganggu. Namun demikian hembusan angin. Hebat itu dirasakan bagaikan pedang tajam yang menusuk badannya sehingga menimbulkan rasa sakit luar biasa. Orang tua bermata biru itu menggunakan kesempatan tersebut segera membabat dengan tongkatnya. Maka tidak ampun lagi badan Hui Kiam tersapu dan terlempar sejauh dua tombak. Sambil mengeluarkan bentakan keras Pui Cheng Un menerjang orang tua bermata biru itu dengan pedang terhunus. Dengan tongkat dan tangannya, orang tua bermata biru itu menyambut serangan Pui Cheng Un, sehingga nona itu terpental balik ke tempatnya lagi. Orang tua bermata biru itu menghampiri Hui Kiam yang rebah terlentang di tanah, berkata dengan suara keras. Bocah, aku terpaksa harus membunuhmu. Ini adalah akibat dari kelakuanmu yang sombong. Tongkatnya segera bergerak hendak menghantam kepala Hui Kiam. Dadah Hui Kiam dirasakan mau meledak. Tetapi ia sudah tidak mempunyai tenaga untuk memberikan perlawanan sehingga hanya dapat mengawasi bergeraknya tongkat yang akan menghantam kepalanya. Pui Cheng Un dengan cepat segera berteriak. Tahan. Orang tua bermata biru itu menarik kembali tongkatnya dan berkata, Mau apa? Aku mengajak kau menjumpai Suhu, tetapi kau tidak boleh melukai dirinya. Ini ada soal lain. Untuk menjumpai gurumu kau harus mengunjukkan jalannya, tetapi ini bocah aku juga harus bunuh mati padanya. Kalau begitu kau jangan harap aku sudi mengunjukkan jalan bagimu. Soal ini ada di tanganku, kau tidak dapat berbuat apa-apa kau bunuh aku juga tidak ada gunanya. Tempat kediaman Suhu. Sangat tersembunyi dan sangat berbahaya, jikalau kepandaianku terganggu, sama saja kita tidak dapat mencapai ke tempatnya. Biji metu biru orang tua itu nampak berputaran beberapa kali, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Baiklah, untuk sementara waktuku turut kehendakmu sehabis berkata ia terus mundur selangkah. Hui Kiam yang beradat tinggi hati setelah menarik nafas, perlahan-lahan ia berdiri dan berkata sambil menggertakan gigi. Jikalau aku tidak mati aku pasti akan membalas dendam sakit hati ini. Kalau kau mau mengambil jiwaku, harus segera bertindak, supaya lain hari tidak menyesal. Ha-ha-ha, 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 bocah yang tak tahu diri, karena ucapanmu ini, aku tidak akan membunuh kau dan menantikan tindakanmu yang hendak menuntut balas. Tinggalkan namamu. Tidak perlu, kau toh tidak akan kesalahan mengenal orang, Pui Cheng Un segera berkata. Sute, lukamu, tidak apa-apa. Kita terpaksa berpisah untuk sementara. Kau ambillah ini. Setelah itu, ia mengeluarkan potongan uang logam itu. Diberikannya kepada Hui Kiam Seraya berkata pula. Meskipun faedahnya sudah hilang sebaiknya kau simpan saja, hitung-hitung sebagai tanda peringatan. Hui Kiam menyambuti Seraya berkata, Terima kasih, Suciye. Orang tua bermata biru itu berkata dengan mata melotot, Bocah, apakah kau juga muridnya si raja pembunuh kau tak perlu tahu. Pui Cheng Un khawatir kalau orang tua itu nanti bertindak lagi, maka buru-buru berkata, Tuan, mari kita berangkat. Wajah orang tua itu sebentar terlintas nafsu amarahnya, tetapi segera lenyaplah. Kemudian ia berkata, Bocah, lain kali apabila bertemu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Hui Kiam perdengarkan suara di hidung lalu berkata, Sama-sama. Pui Cheng Un berkata, Su Tue, kau pergi dulu ke tempat yang barusan kita katakan tadi. Aku berjalan melalui jalan ini. Setelah tugasku selesai, aku nanti datang menjumpai kau. Hui Kiam mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Suciye itu ialah untuk menyelidiki soal memati hidupnya orang berbaju Layla itu. Maka ia segera menjawab sambil menganggukan kepala. Baik. Kalau begitu aku hendak pergi dulu Suci, harap kau baik-baik menjaga diri. Orang tua bermata biru itu mengikuti Pui Cheng Un berjalan turun gunung. Setelah dua orang itu berlalu, Hui Kiam terus berpikir tetapi ia tidak dapat menduga apa maksud dan tujuan orang tua bermata biru itu mencari si raja pembunuh. Tetapi kebanyakan mengenai soal permusuhan. Dalam pertempuran tadi hampir saja ia antarkan jiwanya. Maka ia berpikir harus mencari tempat yang tersembunyi untuk memperdalam pelajaran dalam kitab Tian Ji Pukip supaya pelajaran itu bermanfaat bagi dirinya. Matanya segera ditujukan ke mulut lembah yang tidak jauh dari situ. Pikirannya menjadi kalut. Ia tidak tahu Tong Hang Haui Bun sudah pulang atau belum. Karena ia sendiri sudah bentrok dengan Hek Buwe Eh Yang, sudah tentu tidak bisa kembali sendiri, akan tetapi ia tidak mampu mengusir keinginannya yang hendak menemui Tong Hang Haui Bun. Sudah tentu, yang terpenting pada dewasa itu adalah merawat lukanya. Serangan orang tua bermata biru tadi hampir mematahkan tulang pinggangnya. Meski goncangan dalam badannya tidak terlalu berat, tapi juga tidak ringan. Ia telah memilih tempat yang letaknya agak tersembunyi. Selagi hendak bersemedi untuk menyembuhkan lukanya, tiba-tiba muncul empat orang berpakaian hitam. Hui Kiam terkejut. Ia mengawasi empat orang itu. Entah apa yang dilakukan mereka. Empat orang berpakaian hitam itu begitu melihat Hui Kiam, wajah mereka berubah semuanya. Untuk sesaat mereka saling berpandangan. Salah satu di antaranya lalu maju menghampiri dan berkata sambil mengangkat tangan untuk memberi hormat. Siah Ohiap, maaf kita mengganggu ketenangan Siah Ohiap. Hui Kiam kembali merasa heran, nampaknya orang-orang itu mengenali dirinya. Lalu berkata dengan suara dingin. Bagaimana sebutan sahabat utusan bulan emas? Hui Kiam diam-diam mengeluh. Dengan orang-orang persekutuan bulan emas, ia mempunyai permusuhan sangat dalam. Dan kini berjumpa dengan mereka di tempat seperti ini, sedangkan badannya sendiri sedang luka, nampaknya tidak akan sanggup menghadapi orang itu. Mungkin kedatangan orang itu hendak mencari jejak Tong Hang Hui Bun, mungkin juga ada maksud lain. Akan tetapi, bila orang-orang itu sudah berhadapan matanya sudah tentu ia tidak dapat menyembunyikan diri, maka lalu berkata dengan suara dingin. Ada keperluan apa? Dengan nada suara lunak utusan itu berkata. Sebetulnya kita tidak berani menganggap Siah Ohiap, hanya ingin tanya perempuan berkerudung baju hijau tadi sekarang ada di mana? Hui Kiam merasa heran. Manusia dicari oleh manusia berpakaian hitam itu ternyata adalah Pui Cheng Un, sedangkan terhadap dirinya sendiri agaknya tidak mengandung permusuhan. Lebih mengharapkan adalah mengapa manusia-manusia bulan emas itu bisa mencari ke tempat ini. Setelah berpikir sejenak, ia lalu berkata, Apakah sahabat hendak mencari perempuan berkerudung baju hijau tadi? Benar. Kenapa? Kami hanya menjalankan tugas perintah atasan dia sudah pergi. Sudah pergi ya. Apakah Siah Ohiap tahu kemana ia pergi? Ia dipaksa berjalan oleh seorang tua bermata biru yang aku tidak tahu namanya. Wajah utusan itu nampak berubah. Ia mengerutu sejenak, lalu berkata sambil mengerutkan keningnya. Apakah orang tua itu seorang yang berusia kira-kira 70 dan tangannya membawa tongkat bambu? Benar. Oh? Kiranya dia si orang tua. Setelah mengucapkan perkataan yang tidak dimengerti oleh Wikiam, utusan itu kembali mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata pula, Terima kasih banyak-banyak kemudian berpaling dan berkata kepada tiga kawannya. Mari kita pergi. Sebentar kemudian empat orang berbaju hitam itu sudah meninggalkan tempat tersebut. Hui Kiam bingung menyaksikan kelakuan empat orang itu. Para utusan perserikatan bulan emas itu seharusnya menganggap musuh dirinya, tetapi ternyata tidak demikian. Orang dicari justru sucinya sendiri, sedangkan terhadap orang tua bermata biru yang sangat misterius itu mereka sebut orang tua. Dari golongan apakah sebetulnya orang tua bermata biru itu? Sementara itu dari tempat yang tidak jauh, tiba-tiba terdengar empat kali suara jeritan ngeri. Bukan kepalang terkejutnya Hui Kiam. Apakah suara jeritan itu keluar dari mulut empat utusan itu tadi? Kepandaian ilmu silat para utusan persekutuan bulan emas di dalam kalangan Kang Ong Sudah terhitung tenaga pilihan kelas satu, siapakah orangnya dalam waktu singkat dapat membinasakan empat orang tua itu tadi? Mungkin dia. Tong Hang Hui Bun. Berpikir sampai di situ semangatnya terbangun. Entah di mana datangnya kekuatan terasa sesaat itu telah melupakan rasa sakit di lukanya. Ia segera berjalan ke tempat tersebut. Berjalan kira-kira lima puluh tombak jauhnya, benar saja segera dapat lihat empat orang berpakaian hitam itu sudah binasa semuanya. Siapakah pembunuhnya? Lah coba mencari, tetapi tidak kelihatan bayangan seorang pun juga. Heran, apakah pembunuh itu sudah kabur jauh sehabis melakukan pembunuhan? Nampaknya perbuatan itu tidak mungkin dilakukan oleh Tong Hang Hui Bun. Selagi masih berpikir, di belakangnya tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing baginya. Penggali makam, hari kematianmu sudah tiba. Hui Kiam terperanjat. Ketika ia membalikan badan segera berseru, oh, jantungnya tergoncang keras. Ia hampir tidak percaya kepada matanya sendiri. Sesaat lamanya ia berdiri tertegun. Orang yang berdiri di hadapannya, bukan lain daripada si orang berbaju Layla. Manusia buas itu jelas sudah dipaksa terjun oleh Tong Hang Hui Bun, tidak diduga ia ternyata masih hidup. Kejadian ini sesungguhnya tidak habis di mengerti. Setelah lenyap perasaan herannya, menyusulah perasaan bencinya dan dendamnya. Kini ia sudah mengetahui bahwa orang berbaju Layla itu, juga adalah jago pedang berkedok yang pada sepuluh tahun berselang merupakan musuh besar. Perguruannya juga merupakan orang yang pernah melukai encinya dan orang yang merampas kitab wasiat. Tian Shi Pokip yang kemudian dihadiahkan kepada Tong Hang Hui Bun. Selanjutnya kitab itu dengan secara tidak terduga-duga telah didapatkan olehnya. Maka jalannya nasib manusia sesungguhnya sangat aneh. Dengan hati penuh rasa dendam Hui Kiam berkata, Orang berbaju Layla, kau ternyata belum mati apakah kau merasa heran? Memang begitu. Ha, 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 kalau aku mati, siapa yang membereskan kau dan perempuan cabul tidak tahu malu ini? Ha, ha, ha. Tanda petik.